Intro Masih bersama saya Valentin Sepu di Kompas Sorong Saudara AM narapidana yang lepas dari pengawasan pihak lapas kelas 2B Sorong Saat ini sudah diamankan dan kembali melanjutkan penahanannya Pihak lapas akan memberikan hukuman tambahan kepada AM Dengan tidak memberikan izin apapun untuk keluar dari area lapas AM narapidana binaan lapas kelas 2B Sorong Yang lepas dari pengawasan pihak lapas dan sempat berkeliaran di kota Sorong Serta menimbulkan keributan Ini berhasil diamankan pihak Polres Sorong Barat Dan saat ini AM sudah dikembalikan ke pihak lapas kelas 2B Sorong Pihak lapas menjelaskan kronologi lepasnya AM Dari pengawasan lapas saat AM yang saat itu sedang ditugaskan bersama narapidana lainnya Untuk membersihkan area halaman lapas dan sedang membersihkan area halaman AM luput dari pengawasan dan berhasil melarikan diri Setelah itu pihak lapas langsung melakukan pencarian AM Tidak lama dari lepasnya AM, pihak kepolisian Polsek Sorong Barat menerima laporan warga Bahwa ada keributan di lokasi pasar Boswesen kota Sorong Tim kepolisian pun langsung turun ke lokasi dan mengamankan pelaku keributan yang ternyata adalah AM Narapidana aktif binaan lapas kelas 2B Sorong Setelah penanggapan AM ditahan sementara oleh pihak Polsek Sorong Barat Sebelum akhirnya pihak lapas melakukan penjemputan terhadap AM Untuk kembali melanjutkan penahanan pada lapas kelas 2B Sorong AM sendiri difonis 7 tahun penjara dengan kasus pembunuhan Pelaksanaan tugas harian lapas kelas 2B Sorong Andreas PT. Dang akan menindak tegas AM dan tidak akan diberikan izin apapun terhadap AM selama masa penahanan Salah gunakan dalam rangkaian Asimilasi kerja depan kantor menyapu Pel depan kantor Setelah kita pengecekan Waktu dimengasuk kembali Orangnya satu tidak ada Berarti dia yang nyesukupi sendiri dia lucu Kabur Bukan kabur Dia jalan sendiri ke sana Langsung kita kejar ke sana Tapi kasus itu terjadi Jadi dia pergi itu tanpa izin Ya tanpa izin Tapi ya kabur Kita bisa kabur Jalan Jalan sendiri Kabur itu ya lari Loncat pakar Tabrak pintu itu namanya kabur Jadi kita kejar Jadi dia menyempatkan atau menciah sati ketika dia sedang tugas di luar untuk satu-satu halaman Dia langsung pergi Ya langsung dia pergi Ya jadi dia ambil nama itu sendiri Tanpa si pengetahuan dengan petugas yang awasi Kita ambil pengetahuan ke sana Sudah dilaporkan ke polisi Sudah ditangkap Nah jadi kita ke polisi sana Kita ambil kembali Dan kita hukum sesuatu dengan aturnya Ambar dan Ambar Kita kasih masuk ke karantina Kenapa melanggar Jadi tidak akan keluar lagi Kita tidak kasih asimilasi kerja luar lagi Sampai dia melepas Karena itu aturannya lembang itu Apabila jana melanggar Tidak akan dikasih luar lagi Kerja luar Rian F. Minarta Mikael Jasman Kompas TV Sorong Papua Barat Kampung Pemekaran Kemangi SP2 Distrik Tanah Miring Membangun empat unit rumah sehat Untuk warganya Rumah permanen ini diberuntungkan kepada para janda dan jompo Warga berterima kasih Karena pemerintah kampungnya memberikan bantuan rumah sehat ini Kampung Pemekaran Kemangi SP2 Distrik Tanah Miring Membangun empat unit rumah sehat untuk warganya Rumah permanen ini diberuntungkan kepada para janda dan jompo Warga berterima kasih Karena pemerintah kampungnya memberikan bantuan rumah sehat ini Kampung Kemangi yang baru dimekarkan tahun 2016 Dari kampung Induk Jasa Mulia Membangun empat unit rumah sehat untuk warga kampungnya Menggunakan dana sisa silva tahun 2016 Rumah bantuan permanen ini diberuntungkan khusus untuk para janda dan jompo Kita kasih bantuan rumah karena dulu memang Ya apa yang saya sudah katakan Memang rumahnya sederhana Tidak begitu menyenangkan Sehingga Kemangi Mengambil keputusan untuk membangun rumah Mama-mama janda dengan Bapak-bapak yang Yang tenaganya memang sudah Sudah tidak mampu lagi Itu yang kami perhatikan Francisca seorang ibu janda yang mendapat bantuan rumah sehat Dari pemerintah kampung Kemangi Mengaku merasa bahagia Mama sudah janda Bapak sudah habis Jadi saya untung dengan rumah yang ini Saya pun Rumah bantuan Dari pemerintah Saya suka Suka bangunan baru Saya senang Terima kasih banyak Untuk pemerintah kampung Sudah bantu kamu Mama janda Semua dapat rumah Kita senang Tenang sekali Untuk pengelolaan dana silva 2016 pemerintah kampung Kemangi Mengalokasikan dana untuk 4 rumah sehat Dan merencanakan 8 unit Akan dibangun menggunakan dana tahun 2017 Saudara dalam rangka dukungan BPJS Kesehatan Terhadap keurangan masyarakat hidup sehat Yang berfokus pada upaya promotif preventif Terutama terhadap peserta jaminan kesehatan nasional Kartu Indonesia Sehat atau JKN KIS Serta memperingati hari ulang tahun BPJS Kesehatan ke-49 Maka BPJS Kesehatan akan menyelenggarakan Bulan Deteksi Dini Kanker Serviks Bagi para peserta JKN KIS di seluruh Indonesia Mulai tanggal 13 Juni hingga Juli 2017 Dalam rangka dukungan BPJS Kesehatan terhadap gerakan masyarakat hidup sehat Yang berfokus pada upaya promotif preventif Terutama terhadap peserta jaminan kesehatan nasional Kartu Indonesia Sehat atau JKN KIS Serta memperingati hari ulang tahun BPJS Kesehatan ke-49 Maka BPJS Kesehatan akan menyelenggarakan Bulan Deteksi Dini Kanker Serviks Bagi peserta JKN KIS di seluruh Indonesia Mulai tanggal 13 Juli hingga 31 Juli 2017 Berdasarkan data peserta BPJS Kesehatan secara nasional tahun 2016 Jumlah kasus kanker serviks di tingkat pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan Mencapai 12.820 kasus Dengan total biaya sekitar 56,5 miliar rupiah Sementara di tingkat rawat inap tingkat lanjutan Tercatat sebanyak 6.938 kasus Dengan total biaya sekitar 87,1 miliar rupiah Pelaksanaan kegiatan deteksi dini melalui IVA atau PAP SMIR ini Merupakan salah satu upaya unggulan Untuk menekan prevalensi kanker serviks pada peserta JKN KIS Guna mewujudkan hal tersebut BPJS Kesehatan menyediakan jaminan layanan deteksi dini kanker serviks Kepada seluruh perempuan usia produktif Yang telah menjadi peserta JKN KIS Baik fasilitas kesehatan tingkat pertama Untuk pemeriksaan IVA test Dan laboratorium yang bekerjasama untuk pemeriksaan PAP SMIR Kepala kantor BPJS Kesehatan Cabang Merauke Dr. Hendra Jemi Rompas Pada konferensi pers yang dilakukannya mengatakan Bahwa pelayanan pemeriksaan PAP SMIR di wilayah Merauke Sudah dapat dilakukan di beberapa puskesmas di Merauke Dan gratis tidak dipungut biaya Yang bisa untuk pemeriksaan PAP SMIR itu Ada di puskesmas Ribajaya Di puskesmas Uri Keputusan saya baru dari sana Di puskesmas Mopan Samkai dan Karangida juga bisa untuk dilakukan pemeriksaan untuk IVA Dan ini pun terus berjalan Dan kami tidak menutup kemungkinan tetap akan menambah lagi Diti-diti layanan sesuai dengan kompetensi yang ada di setiap puskesmas Hal tersebut disampaikannya dapat membantu masyarakat Merauke Untuk mendeteksi sejak dini penyakit kanker cervix Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke Dr. Adolf Bolang dalam kesempatan yang sama mengatakan Kanker cervix ini sulit untuk terdeteksi jika tidak memeriksakan diri secara rutin Umumnya baru dapat terdeteksi ketika sudah stadium lanjut Di mana proses pengobatan yang harus dilakukan menjadi lebih sulit Dan biaya pengobatannya pun menjadi lebih mahal Pemeriksaan ini tidak lama, tidak sakit Dan tidak ada intervensi sebenarnya Dalam arti ada jarum suntik yang ditutup tidak Dan ini kalau dilaksanakan pun hasilnya bisa cepat diketahui Dan bisa ditinjak lanjut Oleh karena itu dihimbau kepada seluruh masyarakat Merauke pada umumnya Dan kepada seluruh peserta JKN KIS khususnya Untuk melakukan deteksi dini terutama perempuan dewasa yang sudah berkeluarga Dengan melakukan pemeriksaan ifates secara rutin Di puskesmas yang sudah tersedia layanan tersebut Pemeriksaan ifates ini merupakan tahap awal Untuk mendeteksi gangguan atau gejala sebelum muncul kanker pada leher rahim Winda Atika, Kompas TV Merauke Menikmati kekasan sup ikan milik Haji Anwar Nantikan informasi selengkapnya usai jadah berikut ini Jangan lupa untuk menonton! 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 Jangan lupa untuk menonton!